Pemirsa, hari kedua Kongres kelima partai amanat nasional atau PAN di sebuah hotel di kendari Sulawesi Tenggara diwarnai kericuhan adu jotos dan aksi lempar kursi. Akibat kericuhan tersebut sebanyak 30 peserta Kongres mengalami luka-luka. Inilah kericuhan yang terjadi di Kongres kelima PAN yang digelar di sebuah hotel di kota kendari Sulawesi Tenggara. Aksi saling pukul dan lempar kursi tak dapat terhindarkan lagi. Akibat kericuhan ini, sebanyak 30 peserta Kongres mengalami luka di bagian kepala dan tangan akibat terkena lemparan kursi. Kericuhan tersebut terjadi akibat beberapa peserta Kongres yang tidak memiliki hak suara masuk ke dalam ruang rapat plenum. Aparat keamanan yang berjaga di area Kongres terus mencoba meredam emosi peserta Kongres, namun kericuhan tetap tak terhindarkan. Kericuhan tetap terjadi, bahkan berlanjut hingga keluar ruangan Kongres. Padahal seharusnya, yang berada di dalam ruangan rapat adalah peserta yang memiliki hak suara dalam pemilihan Ketua Umum PAN Periode 2020-2025. Banyak, pokoknya ada lima puluhan lah di dalam itu. Lewat tangga belakang tuh, naik ke atas, kan? Gitu. Karena mereka menguasai jalur, kan? Kami ini tidak pernah membuat masalah. Kami hanya minta peserta semua diseterilkan, kan? Jangan ada mas ruangan yang bukan poters. Sementara itu, calon Ketua Umum PAN Inkuben Zulkifli Hasan terpilih kembali menjadi Ketua Umum PAN Periode 2020-2025. Zulkifli Hasan menumbangkan calon Ketua Umum PAN lainnya, Mulfahri Harahab dan Jarod Ariwibowo. Dari Kota Kendari, Febriono Tameng, Ayus, melaporkan.